Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin membahas pertemuan Ratu Adil dengan Nyimas Dewi Pandanwangi Dimana diketahui bahwasannya Ratu Adil ini merupakan orang pintar atau paranormal Dikutip dari dua ayat dalam Ramalan Jayabaya yang bunyinya Yang pertama, Ratu Adil masih kecil dibilang orang tua atau pinitua Atau orang pintar ataupun paranormal Yang kedua, Ratu Adil pasukannya makhluk gaib Jadi Ratu Adil ini memiliki pasukan-pasukan makhluk gaib atau jin atau bangsa gaib, bangsa halus Yang jadi pertanyaan, bagaimana Ratu Adil bisa memiliki pasukan gaib Kalau Sang Ratu Adil sendiri tidak bisa melihat makhluk gaib Itu tandanya dari ayat itu menunjukkan bahwasannya Sang Ratu Adil ini adalah paranormal Yang bisa melihat bangsa gaib Karena dia memiliki pasukan gaib, maka dia juga bisa melihat hal-hal gaib Bisa melihat pasukan gaibnya Lalu suatu ketika ada kejadian dimana Sosok Ratu Adil ini menelusuri tempat terbengkalai Dimana tempat ini diterkenal di daerah tersebut sebagai tempat yang angker Rumah kosong Yang penuh dengan pohon-pohon besar dan semak-semak runggut Dimana tempat ini terkenal angkernya sangat menakutkan Dan suatu ketika Sang Ratu Adil menelusuri tempat itu Menjelajahi tempat itu Dan ternyata di tempat itu terdapat juga pohon bambu kuning Atau kalau orang Jawa bilang pering kuning Di sebelah baratnya pering kuning penuh dengan semak-semak Suatu ketika Sang Ratu Adil menjelajah rumah itu Dan berpas-pasan dengan sosok Sosok seorang wanita cantik Yang memakai gaun busana berwarna hijau muda Dan wanita itu mengeluarkan aroma seperti pandan wangi Dan dimana wanita itu Kulitnya itu kuning Kuning keputian Jadi wanita ini cantik Lalu Sang Ratu Adil setelah melihat wanita itu Sang Ratu Adil menghampiri wanita itu Dan Sang Ratu Adil Menanyakan nama kepada wanita itu Siapakah nama Nimas ini sebenarnya Lalu Sang wanita ini Dia menjawab bahwasannya Nama dia adalah Nimas Dewi Pandanwangi Dan ternyata Sosok Nimas Dewi Pandanwangi ini Dia adalah seorang putri Seorang putri kerajaan dari bangsa halus Yang tidak sengaja dia menyukai tempat disitu Dan dia sering main kesitu Dan Sang Ratu Adil menemui dia Dan Sang Ratu Adil terjalin hubungan percakapan Dengan Nimas Dewi Pandanwangi Dan Sosok Nimas Dewi Pandanwangi ini Saat berinteraksi dengan Ratu Adil Dia menggunakan bahasa Jawa halus Kalau orang Jawa bilangnya Boso Jawa Kromo Alus Menggunakan kerama alus Dimana itu hanya sering digunakan oleh pihak-pihak Darah biru atau pihak-pihak keraton Ataupun pihak ab di dalam keraton Dan Nimas Dewi Pandanwangi ini Menggunakan bahasa kerama halus Kepada Sang Ratu Adil Dan Sang Ratu Adil pun tahu Bahasa dia Karena apa? Sang Ratu Adil itu juga tahu bahasa kerama halus Kerama halus Sang Ratu Adil itu ya ngerti Tahu Akhirnya Sang Ratu Adil bercakap-cakap Sang Ratu Adil menjalin pertemanan Dengan Nimas Dewi Pandanwangi Dan Sang Ratu Adil Benar-benar bahagia menemui sosok wanita ini Karena dia sudah menggunakan bahasa yang halus Kepada Sang Ratu Adil saat berbicara Dia juga menggunakan tata kerama saat berbicara Dan tidak menyinggung perasaan Sang Ratu Adil Dan Nimas Dewi Pandanwangi ini Juga sangat beruntung Bisa bertemu dengan sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini akan menjadi sosok pemimpin Di zaman baru nanti Dan Nimas Dewi Pandanwangi ini Mungkin-mungkin Suatu saat nanti Dia juga bisa bertemu lagi dengan sosok Ratu Adil Di alam goib Karena Ratu Adil Sakti Mandiraguna tanpa haji-haji Dan Sang Ratu Adil ini juga memiliki banyak pasukan goib Dan menurut kalian Kira-kira Antara Nimas Dewi Pandanwangi ini Dengan Ratu Adil ini Apakah suatu saat Bisa menjalin hubungan percintaan Di antara mereka Apa menurut pendapat kalian Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Kalau menurut saya sendiri Mungkin saja Tapi juga belum tentu Itu kan tergantung orangnya Kalau itu menurut saya Dan apakah kalian setuju dengan pendapat saya Berikan pendapat kalian di kolom komentar Sekian Video kali ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Support terus channel ini Supaya channel ini Bisa maju dan berkembang Buat kalian semua Supaya kalian bisa terhibur Dan kalian bisa mendapatkan manfaat dari channel ini Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian Mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini Terima kasih